Kita ikut dari 960 peserta, itu telkom cuma ngambil 30. Kita agak minder waktu itu di situ, karena jujur mereka dari omongannya pintar-pintar, pakai bahasa Inggris side. Ternyata dari 960 itu, kita terpilih jadi 30 itu. Kita itu kaget tuh, kenapa kita yang terpilih ya? Ada yang protes. Kenapa yang diterima kok GoPos? Dulu namanya bukan Nutapos, tapi GoPos. Dan yang protes ini yang ngomong pakai bahasa Inggris yang keren-keren itu, yang bikin kita itu minder itu, itu dia. Ya itu sudah keputusan panitia ya, blablabla. Tapi kan ini, ini, ini apa GoPos, blablabla. Kita diem aja, udah gak penting, gak penting, gak penting kita ini sudah lolos. Dikirim ke Jakarta, disortir lagi. Terus oke ini valid, Nutapos terpilih, dikasih funding. Dari Telkom 250 juta. Akhirnya uang operasional yang mau habis, terisi lagi. Tapi konsekuensinya, kita gak bisa di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Erika Hartawan, saya CEO sekaligus co-founder dari Nutapos, saya tinggal di Waru di Sidoarjo, Nutapos itu adalah aplikasi kasir online untuk bisnis kuliner. Jadi ceritanya dulu sebelum saya membuat aplikasi kasir Nutapos ini, saya sudah punya bisnis, yaitu kita jualan produk software akuntansi. Jalan setahun ternyata nggak bisa bertahan, akhirnya tutup. Tapi di situ kita belajar, ternyata market itu butuhnya nggak serumit software akuntansi sih. Mereka cuma butuh input penjualan, ngeliat omset, terus nyetak nota. Ketiga kebutuhan itu yang selanjutnya kita cover, kita bisa nggak bikin yang simple aja. Yang fiturnya nggak banyak, cara pakenya mudah, biayanya juga terjangkau. Karena dulu pelajaran dari yang software akuntansi, ketika market saya tawarin dengan harga yang berjuta-juta gitu, walaupun sekali bayar, mereka keberatan. Karena mereka, saya nggak butuh yang harga mahal, saya juga nggak butuh terlalu lengkap seperti ini mas, saya butuhnya cuma gini doang, udah. Karena mereka sudah terbiasa dengan nota kertas, yaudah kita ambil nota kertas sebagai inspirasinya, kita masukin nota kertas ini ke dalam sebuah tablet, terus kita bikin sebuah aplikasi yang cara kerjanya itu sealami mungkin kayak input di nota kertas. Tujuannya apa? Biar orang ketika pakai aplikasi ini, dia nggak perlu belajar lagi gitu. Terus harganya? Harganya bisa nggak? Jangan sampai jutaan. Jadi para UKM-UKM itu biar bisa pakai aplikasi ini juga. Jadi kita mikir, saya dapat inspirasi dari mesin listrik di rumah. Nah, jadi waktu itu saya tinggal bersama mertua, ketika listriknya habis, listriknya bunyi. Ti-ti-ti, ya kan? Eh, listriknya habis, dibeliin, beliin pulsa. Nah, itu bagi saya waktu itu, karena saya belum pernah tinggal di rumah yang pakai listrik kayak gitu, itu bagi saya tuh, ini luar biasa banget teknologi gini ya. Nah, di situ saya mikir, eh bisa nggak ya sebuah aplikasi kasir online itu modelnya, bayarnya tuh kayak gini. Begitu dia habis, yaudah kita kasih makan. Nah, saya ngomong ke salah satu partner saya, bisa nggak kayak gini? Waduh, nggak bisa, nggak mungkin kayak gitu. Oh ya, sudahlah. Dua hari berikutnya, temen saya tuh datang. Rik-rik-rik, idemu itu bisa. Kita nanti pakai model berlangganan, nanti kita protect di sininya, di sininya, nanti kalau dia itu habis masa berlangganan, dia nggak bisa nginput. Itu bisa kayak gitu? Bisa. Nah, yaudah, kita bikin kayak gitu. Oke, sip, udah semangat. Rik-rik, sebentar. Kenapa? Emang kita punya uang? Wih, itu di saat perusahaan yang pertama sudah mau tutup ya, mau collapse ya, karena yang akuntansi itu ya. Yaudah, kita pulang sekarang, Mat. Ini kan jam kerja, Rik. Kok pulang? Ya, kita pulang berdoa. Biar kita itu bisa dapet duit, membiayai ide produk ini. Saya pulang, ambil wudhu, sholat asar kalau nggak salah. Itu bener-bener menta itu doanya. Uh, besoknya lagi, jadi jadinya besok lusanya. Nah, itu ada kabar. Rahmat, Mas Rahmat itu, Eric, aku dapet kabar bagus. Ada temanku yang percaya sama ide kita. Dia mau ngasih panding ke kita. Serius? Itu seneng banget. Padahal kita kan berdoa kemarin, itu beberapa kali doa. Loh, kok bisa sih? Iya, dia itu temanku di kuliah kampus, Rik. Gini, jadi terus aku cerita ke dia. Dia kerja di luar negeri sekarang, di Singapura. Dia tanya ke kita, Rik, kita butuh duit berapa? Buset, ya. Yang awalnya sok-sok minta, gitu. Yang minta uang, butuh uang, gitu. Ketika rezekinya datang, ditanyai, minta duit berapa. Kita malah bingung, tuh. Kalau segini gimana? Ya, coba dia kita ajukan, ya. Dia ngomong. Oke, kita minta segini, nih. Buat development. 100 juta. Malem, ditransfer sama dia. Setelah dapet duitnya, mulai beli yang waktu itu kita masih si awam, ya. Belinya agak ngawur. Beli iPad, beli Mac Mini. Padahal belum, masih belum butuh untuk saat itu, ya. Terus dipakai buat bayar gaji, tiga anak. Waktu itu saya, Rahmat, dan ada satu tim lagi. Empat bulan, duitnya mau habis. Nah, pas kebetulan saat itu ada acara dari Telkom, ya. Indigo. Kita ikut dari 960 peserta, itu Telkom cuma ngambil 30. Kita agak minder waktu itu di situ, karena jujur mereka dari omongannya pintar-pintar. Pakai bahasa Inggris, saya. Ternyata dari 960 itu, kita terpilih jadi 30 itu. Kita itu kaget, tuh. Kenapa kita yang terpilih, ya? Padahal kita di situ diem aja, dan malah kita paling bego kayaknya di situ. Ada yang protes. Kenapa yang diterima kok Gopos? Dulu namanya bukan nutapos, tapi Gopos. Dan yang protes ini yang ngomong pakai bahasa Inggris yang keren-keren itu. Yang bikin kita itu minder, itu dia. Ya, itu sudah keputusan panitia ya, bla-bla-bla. Tapi kan ini, ini, ini. Apa Gopos, bla-bla-bla. Kita diem aja, udah, udah. Gak penting, gak penting. Gak penting, kita ini sudah lolos. Dikirim ke Jakarta, disortir lagi kayak gitu. Terus oke, ini valid. Nutapos terpilih. Dikasih funding. Dari Telkom 250 juta. Akhirnya uang operasional yang mau habis, terisi lagi. Tapi konsekuensinya, kita gak bisa di Surabaya. Kita harus diinkubasi namanya waktu itu. Di Jogja. Kenapa dipilih Jogja? Karena di Jogja itu banyak bisnis kuliner. Kita disediai, dikasih duit, dikasih kantor, dikasih mentor. Di Jogja, setahun, dua tahun kalau gak salah di situ. Untungnya Nutapos itu sebelum ikut lomba, dia sudah jadi prototipe kan. Produknya sudah bisa nginput-nginput penjualan, sudah bisa nge-print. Jadi kayak 50% lah. Jadi begitu diinvest, ikut Indigo, kita developmentnya gak lama waktu itu. Paling cuma 3 bulan, 5 bulan segitu, itu udah bisa dijual. Kita udah ke lapangan, udah mulai beriklan-iklan, semampunya di Instagram gitu. Terus bayar-bayar food blogger gitu. Itu udah ada penjualan saat itu. Dulu kita buka harga itu, kalau gak salah 100 ribu, kalau gak salah sebulan. Terus akhirnya turun jadi 70 ribu, karena ada beberapa referensi dari luar negeri dan produk-produk di Indonesia itu ya. Nah, kita mulai kebuka. Si A ini jual harga segini gitu. Dia bisa gitu. Ya udah, kita ngikut gitu loh. Ternyata market mau. Jadi kita jual harga 250 ribu per bulan. Hardwarenya kecil ya, pakai tablet. Saat itu kan tablet juga baru-baru naik gitu ya. Memang kerasa asing bagi mereka kok. Dulu biasanya nginput di komputer, sekarang kok di tablet ya. Jadi mereka nyoba gitu. Dari bentuknya yang kecil tablet gitu. Terus pakai printer kecil, di printer bluetooth. Begitu nge-print gitu, mereka merasa, wih keren, gak pakai kabel. Itu market udah seneng waktu itu. Sekarang itu ada sushi station di Surabaya. Terus ada peco-peco sushi, ada tengkleng hoha, ada bento kopi, ada preksu. Itu beberapa yang aku inget ya. Baru ratusan sih, 750 outletan segitulah. Paling banyak itu di Jogja. Sisanya ya kayak di Surabaya, Sidoarjo, sama di luar-luar pulau itu ada. Saya sudah 13 tahun di industri ini ya. Dulu saya mulainya dari karyawan di sebuah software house. Bikin sebuah software PRP untuk pabrik. Jadi kelasnya lebih rumit, lebih berat softwarenya. Jadi softwarenya desktop. Terus sekarang saya buka usaha sendiri, lebih kecil produknya aplikasi kasir. Setipe-tipe orang yang suka bikin produk yang bagus, yang simple, minimalis, cara kerjanya mudah, bentuknya indah. Itu saya seneng banget. Terus saya ketemu kasus dengan Nutapos. Tantangannya bagi saya, bikin produk yang bagus, yang cara kerjanya alami, gampang. Begitu orang ngeliat itu, gak usah diajari. Orang itu bisa. Tantangan ini. Saat itu, tablet pilihannya. Wah, gimana? Itu mikir saya. Jadi saya yang cari referensi A, B, C. Itu mikirnya lama banget. Kalau fiturnya banyak, biasanya tampilannya jadi rumit. Karena semua fitur dikeluarin di situ. Ada tombol A, B, C, menu ini, ini, ini semua. Dalam satu layar yang kecil, 8 in, 10 in. Itu biasanya user ngeliat, aduh, penuh banget. Ini cara pakainya gimana? Mau mencet tombol yang mana dulu? Terus ada lagi yang kedua. Ini fiturnya dikit, fungsinya dikit. Gitu-gitu aja. Contohnya, kayak mesin ATM. Tombolnya ini, ya untuk menu ini, menu ini, ini. Itu simpel banget. Orang itu langsung ngerti, karena fiturnya terbatas. Kita mikir, gimana ya caranya ya? Kita bikin fitur, sebuah produk, fiturnya kaya, tampilnya tetap bersih. Nah, biasanya produk-produk gaya seperti ini, gayanya-gayanya Apple. Nutapo sekarang semua, yang ngerancang, mulai dari tampilan, user interface, sama user experience, itu saya yang ngerancang. Saya risetnya banyak, dari pelanggan, saya ngobrol dengan mereka, saya ngeliat cara kerja mereka, tangannya jadinya kemana. Orang Indonesia itu kan, pakai tangan kanan, kalau mencet. Makanya saya taruh, struknya, sebelah kiri. Kalau di luar negeri, software luar negeri, biayanya dibalik, karena orang luar negeri kidal. Makanya menunya dia, ditaruh di sebelah kiri, struknya di sebelah kanan. Kita tentukan, nih, tampilannya seperti ini. Dan Alhamdulillah, ketika rilis itu ya, itu banyak pujian positif. Ada sampai pelanggan itu, saya ingat studio kopi. Salah satu, cafe tertua lah ya, di Jogja. Dia bilang gini, Mas Erik, ini luar biasa, produk sampean. Kok bisa, bikin sebuah produk, yang sesederhana ini? Wow, itu seneng. Itu seneng banget. Kayak berhasil gitu loh. Sebelum ada Mas Erik di Jogja, itu saya, bikin sendiri aplikasi kasir. Saya bayar programmer, ngeluarin duit banyak. Hanya untuk menciptakan, produk seperti Mas Erik. Apakah saya berhasil? Enggak. Gagal terus Mas. Rumit tampilannya. Enggak bisa sebersih ini. Nah ini, Mas Erik datang ke saya. Wow, saya suka banget. Makasih ya Mas Erik ya. Dia langganan sampe sekarang. Saya tahu dia itu digoda oleh produk-produk kompetitor yang harganya dimiringin, dimurah-murahin, bahkan gratis mungkin ya. Dia gak pindah. Nah, dari situ, oh iya market suka. Artinya cara berpikir saya, pendekatan saya, ternyata berhasil. Dan sampe sekarang, kita terus tinggatin. Kayak gitu. Saya dari awal tidak berencana agar produk ini, fiturnya banyak banget. Enggak. Itulah kenapa kita fokus, sudah kita fokus ke kuliner aja. Ada orang request, Pak, saya butuh fitur ini, karena saya ini, ini, ini. Agak susah menolak omset. Itu tantangan. Biarnya, yuk dipenuhi Pak, biar closing. Sekarang kita, enggak. Enggak usah ditambah fitur itu, udah. Fiturnya terbatas segini kok. Ini udah maksimal, kalau ditambah lagi, jadi rumit, jadi jelek layarnya. Pelanggan yang lama protes. Percuma, saya dapat pelanggan baru, pelanggan lama protes. Kok enggak nyaman sih sekarang, ada tombol ininya. Saya terganggu, dia pindah. Saya sukanya nutapos yang simple, seperti dulu. Kita memang kaya, tapi kaya ada batasnya. Salah satu faktor, kenapa fokusnya kuliner, satu, kuliner, produknya enggak banyak. Katakanlah, restoran apa, paling mentok, paling berapa sih? Menunya, seratus mungkin. Bener ya? Itu seratus banget. Udah banyak itu, itu dapurnya udah penuh dengan, bahan-bahan makanan. enaknya, dengan menu yang sedikit itu, kita sebagai developer, effortnya juga enggak terlalu banyak. Enggak perlu mikir produknya, kalau banyak ini nyimpernya, kuat apa enggak. Enggak kan? Trainingnya jadi lebih cepat. Bisnis kuliner juga, cepat tumbuh, cepat mati juga. Ya itu bisa jadi, positif dan negatif sih. Jadi kayak, oke kamu tumbuh sekarang, oke kamu pakai nutapos. Ini mati? Dia bikin lagi kok. Itu uniknya kuliner gitu. Oke gagal, aku bikin kopi. Dia bikin warung. Jadi marketnya terus tumbuh gitu loh. Dan apalagi sekarang, udah didukung oleh, ya kayak ojek online gitu ya. Ojek ditambah banyak. Dulu, saya kerja software host. Dulu saya enggak bisa apa-apa di situ. Dan bos saya juga enggak ngajarin. Cara kerjanya gimana? Enggak ngajarin. Saya belajar sendiri di situ. Itu awalnya kayak neraka. Saya enggak sanggup kayaknya kerja di situ, pengen resign aja. Waktu itu saya jadi implementator ya. Saya ngecek-ngecek di, saya analisis desain itu, saya sudah mulai suka. Di situ saya sudah mulai, ini kan dunianya dunia IT. Di dunia ini, di planet bumi ini, siapa sih yang nomor satu untuk bidang industri IT? Dulu internet enggak terlalu kencang waktu itu. Akhirnya saya lihat di internet, oh Apple. Apple saya ngelihat, oh ini pendirinya Steve Jobs. Saya ngelihat videonya itu, itu saya suka banget. Akhirnya terinspirasi lah. Dan saya jujur enggak cuma bikin aplikasi sih mas. Saya suka, namanya orang suka create ya, create something gitu. Bikin produk. Bikin pintu rumah. Itu saya bikin ya bagus. Saya ngelihat, cari referensinya, bikin pintu. Referensi di Pinterest. Oh pintu yang bagus. Saya mau nanti nuansanya gini. Wuh, lama mikirnya. Konsepnya gini, gini, gini. Saya mau, rumah saya kan sempit, ini harus gini, gini, gini. Semua bahan saya kumpulin di otak. Bikin tutup tandon air, itu orang enggak kepikiran. Sampai tukangnya, tukang besinya itu, ngelasnya itu, saya baru sekarang, bikin tutup tandon model gini. Sumpah, ini bagus banget. Dari segi fungsi, dapet tutup tandonnya. Segi kekuatan, cara kerja, keamanan, bisa kedap suara. Itu semuanya dapet hanya dalam satu kali desain. Itu saya seneng banget, puas banget. Kalau bikin sesuatu itu, saya mesti pinginnya, kita harus serius nih. Kita enggak boleh main-main. Walaupun itu cuma tutup tandon gitu. Orang enggak akan peduli sih, tutup tandon. Kayak apa bentuknya. Kita sudah launching beberapa hari yang lalu. Ada enam, cuma saya cerita beberapa aja. Jadi satu itu kita improve di tampilannya yang udah bersih, kita bersihin lagi. Terus yang kedua, kita bikin fitur yang beda dari yang lain, namanya itu magic window. Magic window itu sebuah pusat notifikasi. Jadi kalau ada orang pesen lewat main mutapos, lewat QR code gitu, notifikasinya tampil di situ. Tapi notifikasinya ini mewah gitu. Jadi dia layarnya glass gitu, kayak punya Apple gitu ya. Itu membuat cara kerjanya jadi lebih nyaman lagi. Terus yang ketiga, kita ngerilis layanan baru. Sebelum saya ngomong layanan yang baru, saya cerita ke belakang dulu ya mas ya. Itu di tahun 2000-an lah ya. Di zaman itu, sebuah software aplikasi kasir gitu ya. Software kasir itu masih dijual dengan skema sekali bayar. Sekali beli, 3 juta, udah. Untuk selamanya. Tidak ada biaya lagi. Kecuali kalau mereka minta trending, ya Pak, tolong trending lagi. Biayanya minta lagi sih, perusahaan developernya. Oh iya, ada biaya trendingnya, biaya kunjungannya. Itu normal. Waktu saya jualan software akuntansi, saya masih jualan dengan skema seperti itu. Pertanyaannya, apakah dengan skema sekali bayar itu bagus, sustain untuk software-nya? Tidak terlalu ternyata. Kenapa? Ya karena dapatnya sekali. Terus kalau pengen dapat duit lagi, ya cari pelanggan lagi, cari pelanggan lagi, cari pelanggan lagi. Padahal, yang namanya software itu perlu di-treatment. Ada update-nya, rilis lagi versi ini, versi ini. Nah, treatment ini, ada biayanya. Kalau dia mau di-treatment, nggak ada biayanya. Gimana caranya? Survive. Bagi saya dulu, dengan skema sekali bayar itu, pelanggan juga nggak terlalu happy kok. Karena dia merasa, ketika minta di-trending lagi, biasanya ada biaya lagi. Nah, di situ dia keberatan. Loh kan saya sudah beli. Kan belinya ke lu dulu. Kok sekarang ditagi lagi? Ya ini kan ada biaya ininya gini. Ada beberapa yang nggak terima. Terus naik lagi ke jaman start-up. Beberapa tahun yang lalu, start-up booming di dunia, bahkan di Indonesia. Karena internet semakin kenceng, handphone semakin kenceng, Android semakin murah. Keluarlah skema berlangganan. Ini lebih masuk akal, ketimbang yang sekali bayar. Lebih masuk akalnya, developer dapat duit terus, pelanggan juga merasa aman. Karena dia dapat update-an terus produknya. Dikembangin terus produknya. Terus kalau minta, mas ini saya minta, didatangi, saya ada masalah. Itu gratis. Sudah nggak perlu bayar, karena dia sudah berlangganan di sini. Kecuali jauh ya, luar pulau. Itu ada biaya transportasi dan akomodasi. Itu wajar. Jadi biaya yang awal, yang biayanya jutaan gitu ya. Beli software sekali bayar, 3 juta. Itu dipecah. Jadi bulanan. Harganya jadi 250 ribu, 250 ribu, atau 100 ribu, 100 ribu. Itu lebih masuk akal bagi bisnis UKM kuliner. Mereka senang. Oh iya, lebih murah. Walaupun di awal memang ada tantangannya. Di awal itu mereka nggak serta-merta mau terima. Dulu saya ingat, waktu saya jualan, begitu saya nyebutin ini, berlangganan. Wah, itu edukasinya itu berat juga. Tapi seiring dengan banyaknya kompetitor, harganya juga jadi banting-bantingan. Pokoknya murah, nggak peduli layanan kayak apa. Karena mikirnya, kan yang penting murah. Yang saya lihat, market sekarang, nyarinya yang murah-murah. Ini kan nggak bagus, menurut saya. Ujung-ujungnya, mainnya investor. Mereka yang investornya gede, yang bisa bertahan. Masukin orang bully lagi ke Indonesia. Bagi saya, ya jangan lah. Masa sih nggak ada cara? Masa kok harus selalu dimurahin, terus produknya biar laku? Menurut saya ini harus ada satu pihak yang bisa ngebantu ini, agar kondisi ini bisa lebih baik lagi. Apakah itu investor? Nggak. Saya nggak, nggak ke situ idenya. Masukin investor, ini harganya murah, tapi ujung-ujungnya pasti mahal kan? Lama-lama pasti mahal juga. Kalau bisa nggak pakai investor, akhirnya saya kepikiran, kita harus cari satu pelaku lagi, agar problem ini selesai. Yang mana pelaku ini tidak punya tanggungan operasional. Dia nggak ada tanggungan apa-apa. Tidak ada tanggungan menanggung gaji karyawan. Tidak ada tanggungan bayar listrik kantor, bayar cewa. Ini nggak ada. Siapakah dia? Saya pilih, ini pelanggannya outlet. Yaudah, pelanggannya outlet kita masukin ke sini, agar ekosistem ini bisa lebih bagus lagi. Lalu saya keluarin skema per transaksi, per nota. Jadi setiap kali ada cetak nota, itu bayar 200 rupiah. Yang bayar siapa? Pelanggannya outlet. Ini pelanggan datang nih ke sini. Eh, aku beli nih burger. Harganya 20 ribu. Dia bayarnya nggak 20 ribu, tapi 20 ribu 200 ke outlet. 200 rupiahnya dibayarkan ke provider, provider aplikasi kasir. Masuk ke sini. Semuanya jadi happy nih. Dia nggak perlu bayar sepeser pun. Apa sih keuntungannya? Pelanggan ini bayar 200. Dia bisa dapet poin dari sini, dari outletnya. Yaudah, ide saya seperti ini, dan kita coba rilis. Berat memang di awal. Mereka saya kasih tahu, skema seperti ini, mereka, wah, banyak keberatan-keberatannya. Oh, nanti pelanggan saya bisa terima nggak. Oh, nanti saya bayar terus-menerus kan. Bayarnya lebih banyak kan, ke Nutapos jadinya. Tapi, kita coba terus edukasi, bahwa ini solusi, kalau pengen produk yang bagus, murah, tanpa investor. Satu-satunya cara ya, seperti ini. Sekarang Nutapos ada dua layanan, tetap ada skema langganan per bulan, ataupun per tahun. Terus ada juga yang skema per transaksi. Ini adalah solusi bagi mereka, yang nggak pengen ke skema langganan. Karena skema langganan itu juga ada kekurangannya sih. Ini, ini banyak udah terjadi, dan ini data. Saya punya outlet seratus, saya langganan aplikasi kasir. Let's say, satu outlet, satu juta. Artinya, setiap tahun, bayar langganan aplikasi kasir, seratus juta. Itu, pengusaha kuliner, ngeliat angka segitu, dia mulai kreatif tuh. Kalau minta ke saya, harganya dimurahin lagi, Mas Harip, biar saya seratus juta ini, nggak segini. Aduh, maaf. Saya juga nggak mau main investor, saya juga mau sustain. Percuma juga saya murah, tapi setelah itu, beberapa bulan kita tutup. Layanannya gimana? Nggak lanjut lagi kan? Makanya keluarlah, skema per transaksi. Sebenarnya dulu sudah ada, Mas, skema per transaksi kayak gini. Di jaman-jaman, skema yang pertama tadi itu. Cuma nggak berhasil. Karena yang bayar adalah outletnya. Karena outlet jadi bayarnya jadi mahal kan? Aku setahun bayar sejuta udah beres. Nah, ini gara-gara per transaksi, setahun bisa bayar puluhan juta, dengan skema gini. Itu outletnya yang bayar. Tapi di luar negeri, skema per transaksi gini, berhasil loh. Nggak ada masalah outletnya. Mungkin beda ya marketnya. Di Indonesia itu nggak bisa. Karena dia mikirnya, wah, per transaksi, aku per hari deh 500 nota. Kalau 500 nota, bayar ke kamu, aku berat dong. Ah, mending aku langganan aja deh setahun. Mainnya volume waktu gitu ya, main time-based jadinya. Makanya, keluarlah ide skema per transaksi, per nota, tapi yang bayar bukan outlet. Tapi pelanggannya outlet. Pelanggannya outlet nggak punya biaya operasional. Dia happy, dia mau makan-makan, dia lagi bahagia sama temannya kan. Ah, aku mau jajan, beli soto, duduk di sini ya, makan. Begitu bayar, total berapa? 40 ribu. Oke, ini Pak ada tulisan biaya aplikasi 200. Tapi nanti di situ mungkin bisa ditambahi, agar UKM Indonesia lebih maju. Jadi kita idealismenya, bantu UKM. UKM itu sebenarnya pengen mas, pakai aplikasi kasir. Tapi yang murah. Kalau murah doang, software-nya nggak bisa bertahan. Spinner itu. Dulu namanya GoPos. Filosofinya, mengajak orang untuk pakai GoPos. Go kan bahasa Inggris, ayo. Ayo beralih ke pos. Titik di mana terjadi transaksi. Orang dapat barang, orang dapat uang. Namanya namanya point of sale, titik penjualan. Terus, karena kita melihat, wah di luar negeri sudah ada merk GoPos. Mungkin kita mikir, kita ganti yuk. Inspirasinya, kita membawa kertas nota ke dalam sebuah tablet, dan membuat tablet ini bekerja sealami mungkin. Oke, kayaknya pas nih. Yaudah deh. Kita kasih nama Nutapos. Akhirnya kita daftarin. Nah, dulu kan tagline-nya kan kasir instan ya. Jadi harapannya itu, orang pakai kasir ini nggak ribet-ribet kayak mie instan lah. Cepet gitu. Aku paham kok cara bikinnya gini, mie instan. Nah, ini kasir instan gitu. Makanya, end-nya, aku bilang dulu ke desainernya, saya mau end-nya efek cepat. Masa pandemi, COVID. Kayak orang gila sih saya, mas. Mungkin karena saya masih awam ya. Masih pemula gitu ya. Zaman di mana tidak ada pegangan yang pasti. Negara aja juga nggak ngerti kan mau ngapain. Apalagi kita cuma UKM. Saya nanya ke mentor, Mas, ini gimana? Erik, ini tantangan buat kita. Nggak perlu dapet omset. kamu bisa hidup, bisnismu bisa hidup tiga bulan ke depan, itu sudah hebat. Karena nggak gampang Erik ini melalui ini. Perusahaan-perusahaan di Jogja waktu itu memang startup-startup kecil banyak yang tutup. Bahkan, saya juga nggak nyangka gitu. Perusahaan yang terkenal, startup terkenal, lebih terkenal daripada saya itu ternyata nggak bisa bertahan gitu. Di situasi seperti itu. Ternyata saya tanya ke beliau, dari duit, Erik katanya. Mungkin kamu kenalnya cuma perusahaan ini terkenal. Nggak, nggak, Erik jangan bikin perusahaan yang yang cuma terkenal ya tanya. Laporan keuangan itu paling penting. Mereka yang nggak bisa bertahan ya, nggak ada duitnya, Erik selesai. Itu makan, susah masuk nalang ke sini. Mungkin karena pemula ya, bisnis pemula ya. Apa ini kiamat ya? Semua orang nggak jelas gini. Padahal semua orang juga mengalami ya. Tapi kenapa? Kok aku jadi setakut ini gitu? Aku punya tanggungan keluarga, aku punya tanggungan karyawan. Ya mereka juga punya tanggungan kan? Kayak orang gila mas. Duduk diem gitu, yang lain makan ngumpul keluarga, aku minggir gitu. Makan pelan, ambil mikir. Tuh sempak gitu sih ini. Kayak, wah hidup kok kayak gini ya pikir gue. Aku nelpon ke salah mentor terakhir. Kebetulan dia kakak sepupu. Dia pengusaha, sukses, dari nol, dan agamanya kuat. Ini nasehat yang membuat posisi yang awalnya jadi kayak orang gila, langsung, oh iya, lepas gitu. Dia nasehatnya itu sederhana. Sebelum ada covid, kamu jualan ya, dapat omset. Omset itu, dari mana? Dari pelanggan. Oke. Pelanggan itu yang mendatangkan ke kamu siapa? Ya, yang di atas. Kusti Allah pikirkan. Allah itu bisa ngasih rejeki ke manusia. Allah itu juga berhak mengambil dari manusia. Terserah caranya dia kayak apa. Nah, kebetulan, ini caranya dengan covid. Ini yang ngambil Allah. Yang ngambil duit murid. Kalau yang ngambil Allah, kok kamu stress? Kok kamu marah? Kamu beranita sama Allah. Itu langsung kayak yang batu yang besar disini, yang berat itu langsung kayak pecah langsung. Waduh. Allah itu berhak ngasih, Allah itu berhak ngambil. Terserah caranya dia. Tempoh hari kamu pernah ketipu juga kan? Ya, itu yang ngambil juga Allah. Cuma lewat orang. Si penipu ini. Dan, dan itu kebawa akhirnya ketim. Saat covid, gaji dipotong. Yes, itu bener. Itu selama dua bulan. Ada beberapa yang gak saya potong. Kalau saya dipotong pasti. Banyak. Waleng banyak saya. Ada orang yang waktu itu, wah ini berumah tangga punya anak. Gak bisa nih kalau dipotong. Karena suaminya juga gak kerja. Kalau dia dipotong makanan apa? Gak tak potong, tak biarin. Nah, ada yang single belum nikah, kita ngalah, kita potong ya. Oke dipotong. Itu selama dua bulan. Dua bulan inget saya gak dapat omset. Itu cuma motong gaji aja. Tapi, di bulan ketiga itu anak-anak juga semangatnya itu kayak mulai keluar apinya. Wah, kita bosen nih pak kayak gini. Ngantuk, di rumah juga gak ngapa-ngapain. Gaji ya dipotong. Kita ngamuk aja yuk pak. Serius nih? Iya, kita hajar aja ada jualan gini, gini, gini. Yaudah, gaji gak usah dipotong. Saya kembalikan. Kita semangat. Ih, dapet duit. Walaupun belum nutup operasional, tapi itu bisa dapet duit. Nah, itu ngefek sih. Kalau dari saya kenapa kita harus pilih satu bidang yang fokus kita disitu aja, saya lebih ke arah ke dalam hati kita sih. Kita satu harus jujur, selesai. Jujur ke diri kita sendiri. Potensimu apa? Kamu sukanya ngerjakan apa? Terus, kalau kamu kerjakan itu terus, bisa dapet duit apa enggak? Kalau semua jawabannya iya, yaudah, kerjakan aja terus. Kayak jujur, saya tipe orang yang suka belajar dan bisa menjadi, bisa melakukan apa saja. Tapi, bisa semuanya, tapi kan gak dalam. Saya di Nutapos, saya nyeles bisa, tapi gak pintar. Copywriter bisa, tapi ya gak jago. Bikin konten bisa, bisa, tapi ya gak jago juga. Semuanya karena belajar. Beli bukunya, baca, praktekin, baca, itu bisa. Tapi, ternyata kalau semuanya dikerjakan itu, ya kamu bisa, tapi kamu gak bikin sesuatu gitu loh. Berdampak buat perusahaan, iya berdampak, tapi kok kayaknya gak sesignifikan ketika fokus gitu. Kalau di Jepang kan ikigai ya, kita hidup itu kan gak cuma ngejar uang, ngejar kebahagiaan. Kalau kalian memang bisa menemukan apa passion kalian, cek passion dengan passion ini, bisa menghasilkan sesuatu enggak? Kamu bisa jadi sesuatu enggak? Kamu bisa jadi ini, ini enggak? Artinya kita bisa hidup di dunia dengan bahagia, bisa dapet duit yang cukup, akhiratnya juga dapet. Tentukan pilih satu aja, biar enggak penuh kepala kayak gitu. Saya Erick Hartawan, saya CEO dan co-founder dari Nutapos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.